Menanggapi isu yang berkembang pasca persidangan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahyapurnama, Wakil Presiden Yusuf Kala imbau para paslon Pilkada DKI Jakarta untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Wapres juga menyinggung seorang pemimpin jangan sering meminta maaf. Karena hal ini bisa beranggapan pemimpin tersebut kerap kali melakukan kesalahan yang sama. Jika menilai kejadian yang menimpa Gubernur DKI Petahana Basuki Cahyapurnama disebabkan ketidakhati-hatiannya dalam melontarkan pernyataan. Seorang pemimpin itu jangan terpaksa terlalu sering minta maaf. Karena terlalu sering minta maaf berarti membikin kesalahan yang sama. Kenapa pemimpin membikin kesalahan yang sama? Nah, dengan kejadian kemarin coba bersuruh berapa kali Ahok minta maaf, terpaksa minta maaf. Berarti dia tidak hati-hati. Sebelumnya setelah menjalani persidangan kedelapannya, Ahok menyiarkan video ke media sosial terkait permintaan maafnya kepada tokoh Nadalatul Ulama yang juga ketua MUI Ma'ruf Amin. Dalam video tersebut, Ahok meminta maaf kepada Ma'ruf Amin jika dalam persidangan ada pernyataan yang terkesan memojokan. Saat itu Ma'ruf Amin dihadirkan jaksa sebagai saksi dalam persidangan dugaan penodaan agama. Tak hanya kali itu saja, pada 10 Oktober lalu Ahok juga meminta maaf kepada umat Islam soal pernyataan kontroversialnya di Kepulauan Seribu. Wibisodo Notodir Joe Javriel Abba melaporkan untuk NET.